Nambil tema asobias 9 islami, sekolah pantas tinggi internasional terudah, bagaimana pantas tinggi disini luar biasa, semoga luar biasa ilmunya, luar biasa akhlaknya, luar biasa prestasinya, itulah kata-kata yang menjadi doa. Ayah, Bunda, Ya Allah Hanya, tadi sudah kita saksikan putra putri kita hadir menampilkan talenta-talenta terbeda yang bukan saja kita menggali potensi akademisnya, namun kita mencoba menggali potensi-potensi non-akademisnya, baik dalam bentuk batang dan prestasi-prestasi lainnya. Hadir di tengah-tengah kita tadi, tahbib ini merupakan salah satu bentuk prestasi dari Esplanolinger Tahbib. Cukup banyak tahbib yang ada disini, Ayah, Bunda. Pada tahun ini ada tahbib, ada robotik, ada punca, ada ingleska, ada silat, dan banyak tahbib lainnya. Dan insya Allah untuk tahun pelajaran 2019-2020 akan bertambah lagi Esplanolinger, yaitu Esplanolinger Panahan dan insya Allah Teknodon. Insya Allah ini merupakan sebagai wadah menggali potensi-potensi putra putri kita, di mana Esplanolinger ini banyak hal yang kita dapat, kemandirian, kepercaya dirian, keberanian, dan lain sebagainya. Ayah, Bunda, Ayah, dan kami melihatkan, Aswabiyah 19-20 ini bisa dikatakan membagi yang berbeda, berbeda dalam kebaikan, berbeda dalam kebaikan di antara sekolah-sekolah swasta yang ada di bodoh gede khususnya. Tidak banyak sekolah yang mengadopsi berkulikulum, yaitu berkulikulum nasional, yang mana muatah-muatah tematik K13 sudah hadir di lembaga kita. Kelas 1 sampai kelima sudah menggunakan tematik. Kemudian yang kurang-kurangnya, ya saya, tidak banyak sekolah-sekolah yang mengajarkan fondasi-fondasi agama. Bina pikir, bina pikir, bina pikir merupakan fondasi agama, di mana prihal ibadah, prihal, hal penting dalam kegiatan ibadah diajarkan. Dalam bunuhnya, mengenal najis, mengenal bagaimana tanda cara berkuasa, bersolah, jatah, ini yang mungkin tidak banyak diajarkan oleh lembaga-lembaga lainnya. Selain itu, lembaga kita disolah pada tahun 2019-2020, terus memikirkan langkah-langkah.